Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. Andes Stephen Kandau didampingi Bupati Minasa Dr. Andes Yancho Wiling Sayo sebagai tuan rumah menutup rangkaian kegiatan Jambore Nasional Tagana Nasional dan ASEAN plus 3 negara asing ke-11 tahun 2017 yang digelar di Kabupaten Minasa Kamis 26 Oktober 2017. Kegiatan ini diikuti lebih dari 1.400 peserta dari 35 provinsi dan banyak memberikan sumbangsi positif bagi kemajuan penanggulangan bencana sosial. Lebih dari itu langsung menyentuh kemasyarakat lewat sejumlah bantuan langsung dari Kementerian Sosial ini. Kementerian Sosial RI juga memberikan bantuan kendaraan operasional masing-masing 2 unit mobil dapur umum lapangan bagi Pemkat Minasa dan Kota Tomohon dan 3 unit kendaraan roda 2 operasional Tagana. Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. Andes Stephen Kandau dalam sambutannya mengapresiasi kepada Ibu Menteri Sosial RI kepada Dirjen yang telah mempercayakan dan memberikan kesempatan kepada Sulawesi Utara khususnya untuk Minasa yang menjadi tuan rumah Jambore Nasional Tagana ASEAN plus 3 negara ini 2017 yang dilaksanakan di lapangan Samratulangit Tondano Kabupaten Minasa. Menurut Stephen Kandau menjadi harapan bersama tidak hanya di Provinsi Sulawesi Utara. Melalui memuntung kegiatan Jambore Nasional Tagana ini semakin mempererat, meningkatkan, menguatkan wawasan kebangsaan kita bahwa NKRI itu harus bersama-sama kita jaga dan kita amankan. Kandau juga menyampaikan selamat menikmati keindahan alam yang ada di daerah ini dan keramatan mahan penduduk Sulawesi Utara ini karena daerah Sulawesi Utara merupakan salah satu taman sahari Indonesia di mana seluruh komponen masyarakat, semua golongan agama dan latar belakang yang berbeda bela boleh hidup bersama di daerah Bumi Nyur Melambai. Mudah-mudahan melalui Jambore Tagana ini akan semakin meningkatkan, menambah bibliografi, pengalaman, ilmu terhadap penanggulangan bencana. Selamat menikmati keindahan alam Sulawesi Utara, keramatan mahan penduduk Sulawesi Utara. Karena Sulawesi Utara ini salah satu taman sahari Indonesia di mana seluruh komponen masyarakat, semua agama dan latar belakang penduduk boleh hidup bersama-sama. Sementara itu Direktur Jenderal Perlindungan Sosial Kementerian Sosial Heri Hikmat dirinya berharap lewat geraran kegiatan yang berlangsung kurang lebih dari empat hari ini mampu meningkatkan kualitas dan layanan anggota Tagana. Terlebih wawasan peserta semakin bertambah lewat edukasi bersama negara ASEAN dan tiga negara asing. Dalam keadaan apapun, tetap siaga, tetap berusaha untuk melakukan hal yang terbaik kalau sampai terjadi bencana dan juga memberikan perlindungan kepada warga yang menjadi korban selama masa kedaulatan maupun memberikan perlindungan pada masa pasca bencana. Saudara sekalian, para tarun nasiaga bencana yang kami banggakan dan kami cintai. Saudara hadir, di binasa ini sudah tentu dengan tekad keras untuk meyakinkan kepada kita semua, kepada para pemangku kepentingan, kepada rekan-rekan sesama Tagana dari berbagai provinsi maupun berbagai kaupat dan kota. Bahwa Tagana telah hadir di tengah-tengah masyarakat dan selalu siap-siaga menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi karena negara kita termasuk negara yang rawan atas risiko bencana. 323 keupatan-kota tercatat sebagai daerah yang rawan bencana dengan tingkat risiko dari yang rendah sampai yang tertinggi. Pada kesempatan itu pula, Kemensos RI melalui Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial mengukuhkan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kando, Bupati Minasa Dr. Anasian Cewiling Sayu, Wakil Wali Kota Tomohon Shirley Adelin Sompotan sebagai pembina Tagana. Dalam apel perdana yang dirangkaikan dengan upacara penutupan ini, turut hadir juga Wakil Gubernur Banten, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Bupati Taliabu, Bupati Sumbawa, serta sejumlah utusan negara ASEAN masing-masing, Filipina, Kamboja, Malaysia dan Jepang, serta unsur Forkopi Munda Sulawesi Utara, Kabupaten Minasa dan Kota Tomohon. Dari Tondano, Minasa, Sulawesi Utara, Tim Sulut News TV melaporkan. Dari Tondano, Minasa, Sulawesi Utara,